Pemirsa, polisi menggerbek sebuah rumah di Cimanggis, Tapos, Depok, Jawa Barat, tempat operator permainan judi online. Dan dari lokasi penggerbekan ini, polisi menangkap 4 pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui para pelaku mendapat omset mencapai 30 miliar rupiah. Video amat ini merekam dari titik penggerbekan tim Subbit Cyber di Reskrim Susbolda Metro Jaya. Di sebuah rumah yang dijadikan lokasi operator permainan judi online di perumahan Cimanggis, Golf Estate, di Tapos, Depok, Jawa Barat. Selain mengamankan 4 tersangka bernisal EP, BYP, DA, dan TA, polisi juga mengamankan sejumlah alat elektronik dan telepon genggam yang dijadikan sarana promosi judi online. Diketahui keempatnya memasarkan permainan judi online dengan jenis slot domino hingga poker melalui channel Youtube bernama Pusyaki. Dimana di dalam konten Youtube tersebut terdapat link download aplikasi judi online. Tersangka EP merupakan pemilik dan pengelola akun Youtube tersebut yang kemudian merekrut tersangka lainnya sebagai admin live streaming dan admin jual beli koin game aplikasi judi online. Terungkap mereka telah menjajakkan operasi judi online sejak tahun 2021 dengan total omset mencapai 30 miliar rupiah. Modusnya, cara yang dilakukan oleh si tersangka EP ini yaitu melalui channel Youtube yang dimilikinya dan akun yang tadi dimilikinya tersangka ini telah memasarkan permainan judi online dengan jenis slot domino poker dan lain-lainnya kepada para pemain judi online. Akhirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka EP dan karyawan-karyawan ini sudah mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Kempat tersangka kini ditahan di rutan Polda, Metro Jaya dan dikenakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 6 tahun pencara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Pemirsa selebgram Candrika Cika CS akhirnya dibawa ke panti rehabilitasi di BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat selama 3 bulan ke depan. Ini dilakukan setelah proses asesmen di BNN Kota Jakarta Selatan dikabulkan. Dengan mengenakan seragam tahanan berwarna oren, 6 pelaku penyalahgunaan narkotika ini dibawa polisi menuju pusat rehab BNN di Lido, Bogor, Jawa Barat. 6 remaja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan narkoba tersebut direkomendasikan untuk rehabilitasi usai menjalani asesmen di BNN Jakarta Selatan selama 3 bulan ke depan. Candrika Cika, Herli Juliansyah atau Jake C dan Monica Miller sebelumnya dikenal sebagai selebgram atlet e-sport hingga pemain FTV. Sebelumnya, kenamnya ditangkap dengan barang bukti berupa port vip berisi cairan yang mengandung ganja di sebuah hotel di kawasan Setia Budi Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah dilakukan tes urin, 4 diantaranya termasuk Candrika Cika, positif ganja, sedangkan 2 tersangka lainnya positif sabu. Pemerintah seorang siswa kelas 5 SD tewas tenggelam saat berenang di sebuah kubangan proyek pembangunan kereta di Medan Sumatera Utara. Saat hujan, korban bersama 4 temannya berenang di lokasi kejadian yang tidak dipasang pembatas serta rambu larangan. Warga dikejutkan dengan kasus tewasnya seorang siswa kelas 5 sekolah dasar di sebuah kubangan di Jalan Setia Luhur, Medan Sumatera Utara. Korban tenggelam di proyek pembangunan jalur kereta api Medan Binjai. Saat kejadian, cuaca sedang hujan, korban bersama 4 teman yang sedang bermain di lokasi. Tidak adanya pembatas serta rambu larangan diduga menjadi sebab korban tenggelam. Keluarga sempat membawa korban ke rumah sakit namun tak tertolong. Usai kejadian korban segera dibakamkan. Dari Medan Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution melaporkan. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Januar Setiaji melaporkan. Seorang siswi SMP di Demak, Jawa Tengah menjadi korban tindak asusila yang dilakukan tiga pemuda. Sementara pemirsa di Kebumen, Jawa Tengah, enam anak menjadi korban pencabulan yang dilakukan tetangganya. Warga dikejutkan dengan kasus tindak asusila yang dilakukan seorang pria parubaya di Kebumen, Jawa Tengah. Polisi berpakaian peremen menginterogasi pelaku di rumahnya. Akibat tulahnya, anak-anak menjadi korban bahkan satu lainnya hamil. Suat beraksi, pelaku yang masih bertetangga dengan para korban memperdaya para korban dengan dijanjikan uang dan baju baru. Di mana korban diiming-imingi sejumlah uang dan sejumlah barang dengan baju dan sebagian anak-anak, akhirnya korban dibawa oleh pelaku ke satu tempat. Korbannya ada enam anak, tidak hanya satu anak. Semuanya itu kan usianya masih dibawa umur. Kami selaku PT KA untuk pelindungan anaknya sangat mendukung untuk pelaku segera diproses. Tiga terduga pelaku pengaruh kawasan kepada seorang siswa SMP ditangkap kepolisian Demak, Jawa Tengah. Ketiga pelaku ditangkap di kawasan Meranggen, Demak. Kejadian berawal saat korban yang masih SMP dijemput oleh pacarnya menggunakan motor. Tiba-tiba sepeda motor mogok akibat kehabisan bensin. Tiga pelaku segera mengambil korban dan melakukan tindak asusila. Para pelaku terancam bunga belastuan penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Demak dan Kebumen, Jawa Tengah melaporkan. Akibat terlibat cinta segitiga, seorang kakek dianiaya seorang pemuda di Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku memergoki percakapan mesra kekasihnya dengan korban melalui media sosial. Polisi menangkap AW, 21 tahun, dari rumahnya di kawasan Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku sebelumnya menganyaya seorang kakek di depan sebuah minimarket di Jalan Sentolo, Mendut, Kulon Progo. Pelaku nekat beraksi karena cemburu kekasihnya L, 23 tahun, menjalin cinta dengan korban. Cinta segitiga terungkap saat pelaku mengmergoki percakapan kekasihnya dengan korban di media sosial. Sangka itu adalah berinisial AWLG, yang tersangkutan juga merupakan resitifis. Baru saja keluar dari perkara yang sama di daerah Manggilan. Barang buktisnya tata jam HP dan sepeda motor disita. Saya baru tahu itu pas, enggak hanya saya pasang di HP saya. Pas, enggak hanya saya bawa. Mau enggak? Enggak mau, pasang saya. Pas begitu ketemu langsung dibaca atau sempat aduh mulut dulu? Saya tanya lebih dari dulu. Akibat terbuatannya pelaku terancam 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Keupatan Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Untuk melaporkan. Terima kasih telah menonton